Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat hari minggu karena setiap aku buat video pasti di hari minggu karena di hari lain aku kerja jadi teman-teman di video kali ini aku mau sharing aplikasi apa aja yang dipakai untuk nge-youtube untuk itu jadi teman-teman kalau suka video untuk ngeliat aplikasi apa aja jangan di skip ya pertama yang harus punya adalah Gmail aplikasi Gmail apa sih gunanya aplikasi Gmail aplikasi Gmail itu kegunaannya untuk buat email terus gimana kalau misalkan emailnya pakai Yahoo nah kebetulan kalau pakai Yahoo itu teman-teman nggak bisa bisanya cuma pakai Gmail Gmail itu kegunaannya selain untuk buat YouTube Gmail juga untuk YouTube ngasih tahu teman-teman kalau misalkan ada yang copyright YouTube channel teman-teman atau misalkan ada perkembangan dari YouTube teman-teman misalkan berapa subscriber bulan ini terus berapa viewers bulan ini terus berapa pokoknya pemberitahuan-pemberitahuan yang YouTube lihat perkembangan YouTube channel kita nanti akan dikirim ke email jadi teman-teman buat emailnya yang mudah diingat dan jadi aplikasi selanjutnya yang harus kita punya itu adalah aplikasi YouTube karena kita mau nge-YouTube jadi kita wajib punya aplikasi YouTube sebenarnya teman-teman tetap bisa aja dan post video tanpa harus punya aplikasi aplikasi ribet banget sih tanpa harus punya aplikasi YouTube lewat Google Chrome atau lewat browser tapi menurut aku aplikasi YouTube akan sangat amat membantu itu teman-teman untuk melihat perkembangan itu teman-teman untuk melihat sudah berapa sudah berapa banyak video yang di-upload terus teman-teman juga bisa buat list playlist di YouTube channel teman-teman itu 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 kenapa kita harus punya aplikasi YouTube selanjutnya aplikasi yang harus kita punya adalah aplikasi YouTube studio teman-teman bisa lihat di sini ya kayak gitu teman-teman tinggal download aja di iya apa playstore ya untuk downloadnya bisa ke playstore itu kegunaannya adalah untuk melihat estimasi pendapatan misalkan kalau YouTube kita udah ada pendapatannya dan untuk melihat siapa aja yang nonton terus juga bisa melihat setiap orang nonton itu berapa menit dia stop terus apakah dia menonton YouTube kita itu dari awal sampai akhir atau dia cuma nonton dari menit ke satu terus menit ketiga jadi teman-teman bisa lihat seberapa banyak viewers itu nonton video kita gitu kan kan biasanya kita buat video itu sampai 10 menit itu 15 menit nah di YouTube studio ini sangat membantu teman-teman untuk melihat seberapa banyak ketertarikan ketertarikan viewers terhadap video kita karena ada nanti ada tulisannya kayak gini ada yang ada dari satu menit ke satu ke menit ketiga terus ada juga yang nonton cuman di skip-skip nanti bisa kelihatan di YouTube studio nah selanjutnya aplikasi apa aja selanjutnya aplikasi yang kita gunakan adalah pitch art kayak gini setelah itu kita juga harus punya kanva kayak gini jadi kedua aplikasi ini gunanya untuk ehm apa ya untuk yang di awal tuh apa namanya watermark ya untuk watermark jadi itu kegunanya untuk watermark untuk ngedit karena kan kita pakai handphone nih nggak mungkin kan kalau kita ngeditnya pakai photoshoot kan kalau pakai photoshoot sangat amat susah untuk di edit pakai handphone jadi kita bisa pakai pitch art dan kita juga bisa pakai handpa ini sangat sangat amat bermanfaat untuk handphone kita kita lanjutnya oh my god selanjutnya aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi filmurago kayak gini oke teman-teman bisa download juga di di tempat download alias di playstore ini sangat amat membantu teman-teman untuk memudahkan kita mengedit video sebenarnya ada ada aplikasi lainnya bisa ngedit video yaitu inshoot atau kine kine master tapi kalau menurut aku kine master dan inshoot itu tidak affordable untuk handphone dia agak apa ya kalau untuk viewer yang panjang dia agak susah tapi kalau misalkan teman-teman ngedit untuk Instagram karena karena aku juga ngedit video untuk Instagram aku pakai inshoot tapi kalau untuk YouTube aku pakai ini filmurago karena enak banget ngeditnya terus pilihannya juga banyak terus juga nggak berat juga di handphone terus kita punya adalah aplikasi screen record screen record itu gunanya untuk kalau misalkan kita buat video kayak tutorial tutorial tapi yang ada di handphone gitu kita mau kita mau share ke teman-teman gimana caranya buat email misalkan kita nggak bisa kan kalau kita kan cuma handphonenya cuma satu jadi kita gunakan handphone satu untuk semua kegiatan gitu kan jadi teman-teman bisa gunakan pakai aja screenshot aja screenshot juga sangat mudah digunakan untuk pemula kayak aku terus kayak teman-teman misalkan yang pemula ini bisa digunakan nah video selanjutnya yang semestinya kita punya adalah video convert apa kegunaannya video convert ini teman-teman bisa cari disini kayak gini teman-teman bisa lihat juga teman-teman bisa dapetin video itu bisa dapetin teman-teman bisa install video itu di playstore google playstore playstore apa google playstore sih apa yang intinya playstore lah ya jadi teman-teman bisa download itu untuk meng-convert video teman-teman misalkan tadi kan kita udah pakai aja screenshot untuk buat screenshot video di handphone kita nah biasanya kalau kita buat screenshot video di handphone kita itu susah untuk di edit ke filmorago jadi sebelum di edit ke filmorago teman-teman harus convert dulu mengecilkan ukuran video itu misalkan tadi jadi 100MB terus dikecilkan jadi 50MB baru bisa di edit di filmorago kayak gitu nah ini udah di penghujung video itu dia tadi 7 aplikasi yang bisa kita pakai untuk nge-youtube pakai handphone jadi teman-teman semangat semangat berkarya semangat berkarya jadi semangat berkarya gunakan handphone kita kita bisa saling mendukung satu sama lain kalau teman-teman udah berhasil buat satu video terus di post di youtube teman-teman bisa screenshot dan tag aku di instagram udah kayak artis aja ya sampai jumpa di video aku yang selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati